Ridwan Kamil menjadi salah satu nama yang ramai dibicarakan pada tahun ini Pasalnya, semenjak dia purna tugas sebagai gubernur Jawa Barat Namanya, Ridwan Kamil semakin ramai dibicarakan akan menduduki jabatan strategis Banyak jabatan strategis yang ditawarkan kepada Ridwan Kamil Namun hingga saat ini, Ridwan Kamil belum memberikan konfirmasi jabatan mana yang akan dia pilih Jabatan yang ditawarkan kepadanya yaitu gubernur Jawa Barat periode kedua Gubernur DKI Jakarta, Menteri, bahkan saat Ganjar Pranowo dan Prabowo belum menentukan cawpresnya Nama Ridwan Kamil digadang-gadang akan mendampingi salah satu dari mereka Namun, harapan itu pupus setelah Ganjar Pranowo dan Prabowo telah menentukan cawpres mereka Seperti diketahui, Ridwan Kamil merupakan kader golokar yang notabene pendukung Prabowo dan Gibran sebagai cawpres dan cawpres Namun, nama Ridwan Kamil kembali disebut-sebut akan menduduki posisi strategis pada koalisi Ganjar Mahfud Ganjar Pranowo dan koalisinya diduga menandai Ridwan Kamil untuk ditarik menjadi TPN-nya Tidak hanya Ridwan Kamil, namun nama gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Prawanza juga digadang-gadang akan ditarik menjadi TPN Ganjar Mahfud Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ganjar Pranowo Dia saat itu menyampaikan akan masih berkomunikasi dengan Kofifah jika sedang berada di Jawa Timur Dan menyampaikan niatnya untuk menarik Ridwan Kamil dan Kofifah untuk menjadi tim pemenangannya Karena cocok dengan misi Ganjar Mahfud Kata Ganjar Iya sih, menarik Kofifah Saya komunikasi terus setiap ke Jawa Timur Kang Emil juga saya kepingin Mau kita tarik semuanya Tapi kan mengajak kawan-kawan juga perlu kelegaan hati Kesamaan beti nahar kita bisa kompak Saya yakin kawan-kawan ini paling cocok dengan Ganjar Mahfud Namun, status Ridwan Kamil saat ini juga berada dalam Koalisi Indonesia Maju Yang digadang-gadang akan menjadi Komandan Pemenangan Prabowo Gibran Kata Maman, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Mas Ridwan Kamil akan mendapatkan tugas khusus dari kami Dari Partai Golkar dan tim pemenangan untuk menjadi Komandan Pemenangan di wilayah Jawa Barat Jakarta dan Banten Apakah doang-doang kami bisa berperan penting dalam pencapresan Prabowo? Kita lihat nanti tanggal 14 Februari 2024